Ih, akunya kok keliatan gendut? Kok ngomong ianya gitu? Megeli sendiri Ih, kok aku keliatan gendut? Nggak deh, aku kayaknya keliatan pendek Kok aku keliatan bungkuk sih? Kalian sering nggak sih ngatain hal ini Kalau habis beres foto? Dan sadar nggak sadar, itu tuh ada pengaruh Dari cara berpakaian kita yang salah loh Jadi di video kali ini aku bakal jelasin Beberapa kesalahan dalam berpakaian Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali mampu di channel ini Welcome, nama aku Karissa Kalau misalnya kalian belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe, nyalin lonceng notification Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram Tanpa kita sadari, pastinya kita itu sering banget ngelakuin kesalahan Saat mix and match baju Atau dalam memilih gaya fashion Dan sejujurnya, aku juga sering ngelakuin kesalahan ini Karena ya, kadang-kadang itu kita nggak sadar Atau mungkin lagi buru-buru Entah dari kesalahan gaya pakaian, gaya rambut Atau kesalahan dalam pemilihan aksesoris Kesalahan-kesalahan itu, walaupun kelihatan itu sepele Tapi berdampak banget buat penampilan kita Jadi ini dia kesalahan fashion yang biasa kita sering lakukan tanpa kita sadari Yang pertama, kesalahan dalam memilih warna baju sehari-hari Dalam memilih warna baju, kita juga harus sesuaikan dalam kondisi atau situasi yang terjadi Kita bisa menggabungkan apa aja yang kita sukai Kita bisa mix match sesuai dengan keinginan kita Tapi kalau misalnya pakaian yang kita pilih itu nggak sesuai dengan kondisi Contohnya, kalau misalnya kita pakai baju yang ngejreng banget dan aksesorisnya itu juga udah penuh dari ujung kepala sampai ujung kaki Style seperti ini mungkin akan cocok dipakai untuk ke event tertentu, bukan untuk kegiatan sehari-hari Sebaiknya kita bisa menggunakan pakaian dengan gaya yang nyaman dan warna yang bisa disesuaikan dengan karakter kita Yang kedua, kesalahan dalam memilih celana Untuk terlihat lebih tinggi, kita bisa menggunakan celana dengan model high waist Atau dengan aksen garis vertikal karena ini membuat ilusi kita tampak lebih tinggi Kalau misalnya kita menggunakan celana dengan model low rise atau yang terlalu oversize Ini tuh akan membuat kita tuh terlihat lebih pendek Selain itu juga, ini akan membuat kesan yang tidak rapi Yang ketiga, kesalahan menentukan pakaian ke kantor atau acara formal Penampilan untuk ke kantor itu pastinya kita harus menggunakan pakaian yang formal Tapi kadang-kadang kita itu hanya terpaku pada model kemeja aja Kita bisa memilih model yang lebih fashionable seperti blouse dan kita bisa mix juga dengan blazer Tapi kita juga harus hindari kemeja atau blouse yang modelnya terlalu menerawang Gak lupa juga kita bisa tambahkan kulot plisket atau kulot polos agar penampilan kita itu terlihat lebih karismatik Yang keempat, kesalahan dalam memilih outfit yang bisa membuat kita terlihat lebih besar Kalau misalnya kita memang ingin menampilkan penampilan yang lebih ramping Kita harus memahami siluet bentuk tubuh kita, jangan sampai terjebak pada outfit yang salah Kita bisa hindari blouse dengan model yang terlalu banyak rumbai-rumbainya atau rufflesnya Karena ini bisa membuat tubuh kita terlihat lebih besar Sebaiknya kita bisa menggunakan pakaian yang lebih minimalis dan simple Tapi tetap mendukung penampilan kita Gunakan celana atau rok yang berwarna hitam karena ini akan membuat ilusi badan kita lebih ramping Hindari juga menggunakan rok dengan motif garis horizontal karena ini juga akan membuat badan kita terlihat lebih lebar Sebaiknya kita menggunakan rok dengan gaya yang lebih polos atau hindari pattern yang terlalu banyak Yang kelima, menggunakan sepatu yang kurang cocok atau kurang tepat dengan outfit Sepatu itu adalah salah satu hal yang penting untuk menambah aksen keseluruhan penampilan kita Nah bayangin kalau misalnya kita tuh kelihatan keren tapi sepatu yang kita pilih itu salah Ini tuh akan membuat penampilan kita yang tadinya itu oke jadi gak oke Hindari sepatu yang tebal dan berwarna terang atau besar di bagian depannya kalau misalnya kita mempunyai bentuk tubuh yang heavy Agar tubuh kita itu gak terlihat lebih besar Salah satu solusi terhindar dari salah memakai sepatu adalah dengan menggunakan outfit yang monokrom dan pilih sepatu sesuai dengan outfit kita Jadi itu tadi beberapa kesalahan yang perlu kita perhatikan dalam memilih pakaian Tentunya fashion itu kita bisa sesuaikan dengan karakter kita ya memang gak ada benar atau salahnya Tapi kita juga tetap harus memperhatikan kapan dan dimana kita menggunakan pakaian tersebut Jangan sampai kita juga salah kostum Dengan memperhatikan faktor-faktor yang udah aku mention tadi Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk mengaplikasikan gaya fashion kalian Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like dan share dan tungguin juga video-video aku yang selanjutnya Thank you so much for watching, I'll see you on my next video Bye-bye